Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bosku ya berjumpa lagi tetap di markas BSP bakul Sogon Prospek hari ini bosku saya mau update burung Sogon di belakang saya hijauan 10 juta wuih yang saya beli ngomio harga 10 juta beberapa waktu lalu coy ya Sogon hijauan Sumatra nih burungnya di belakang saya sekarang sudah berapa hari ya belum ada satu minggu berapa hari gitu ya lupa saya tapi belum ada satu minggu kayaknya ya hijauan ini coy Wah udah ngalas enak-ngalas kenceng banget wah ngalasnya udah enak coy udah kasar saya mau share rawatannya nih rawatannya karena kemarin-kemarin banyak dari temen-temen yang bertanya rawatan burung Sogon hijauan 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 karena ini musimnya burung Sogon anakan pasti banyak sepun hijauan berkeliaran di kios ombyokan ya rawatannya gimana supaya burung hijauan itu cepet ngalas dan cepet ngelepar tentunya sebelumnya saya mau ambil hijauan saya yang satu ya yang dari di anakan kita coba tes kita tempel Oke kita tempel bosku hui Juhan saya ini coy mantep tuh loh Oh ini yang dari anakan nih mentalnya udah mulai ada ya ya bentar lagi ngeleper nih ya yang harga 10 juta nih bentar lagi ngeleper nih Oh mantap Oh mentalnya udah mulai ada ya kan bentar lagi laku 40 juta ini ya mantap betul nih hijauan nih Oke bosku tadi udah tak coba tak tes ya tak tempel hijauan dengan hijauan hijauan yang dari dianakan sama yang dari ngombyok Nah kalau yang dari anakan punya saya ini udah ngeleper harianya udah enak banget rawatannya simple bosku kemarin kemarin udah pernah tak share tutorial perawatan harianya untuk latih mental dan sekaligus bikin leper yaitu dengan sekat kodong setengah jadi seperti ini bosku harianya ya harianya ini kita enggak bahas pakan ya bahas rawatan ya bahas kodongnya setengah seperti ini saya kodong harianya dari pagi sampai sore itu sekat dengan burung lain yang udah rajin bunyi kalau ada burung sopensi yang udah gacor tuh lah kemana lebih enak ya kalau enggak ada ya kayak burung konin atau burung lain lah nggak apa-apa yang penting burungnya itu berisik kalau bisa burung kecil ya gua sandinya caciranya kita kodong setengah seperti ini ya seperti ini ya setengah tapi tetengah-tengah ya pasti tangkeringan pasti tangkeringan jadi sebelahnya kiri-kanan ini kebuka bosku ya tujuannya apa supaya burung itu kalau lompat-lompat ke samping kiri-kanan dia lihat lawannya itu terpancing emosinya terpancing mentalnya dimensi apa mentalnya cepet terlatih jadi seperti itu bosku caranya ya dulu udah pernah taser juga di video yang lama caranya ya saya ya seperti itu yang gak ada cara yang aneh-aneh atau cara khusus pokoknya hariannya seperti itu sekat kerodong ya dengan jarak satu meteran bisa tak sekat sama burung konin biasanya ya Nah kalau teman-teman teman-teman yang pakai saat sangkar besar ya sangkar lobet seperti ini kan sama di tengah-tengah coy pak tangkeringannya ya kodongnya juga pas di sini ya samping kiri-kanan masih kelihatan kalau kita jajarin dengan burung lain gitu ya pokoknya seperti itulah banyak itu teman-teman yang udah coba dan berhasil hariannya los pokoknya ya kalau malam aja di kodong full ya hariannya pagi sampai sore selesai seperti itu ya dan jemur siang wajib kalau perubahan saya jemur siang tak jemur sampai memanggap itu itu tadi kan yang hijauan ini baru aja tak jemur ya selesai tak jemur terus tak gantung tak coba tak rekam oh ngalah sudah enak ya gitu ya udah simple praktis top chair nah itu ya bosku ya jadi semuanya tak sekat kerodong setengah-setengah semua tuh ya dari sana sampai ke sini ya burung yang udah gacor udah jadi maupun burung bahan semua tak sekat seperti itu perawatan seperti ini itu enggak masalah bosku ya enggak masalah yang penting enggak los kita kasih lihat burung lain di sebelahnya sangat bagus buat ngelatih mental ya mentalnya cepat jadi burung pun cepat ngkelepar bosku ya ya seperti itu mantap Oke bosku ya jadi itu ya untuk kali ini sedikit kita repress lagi ya karena kemarin-kemarin masih banyak dari teman-teman yang bertanya tentang rawatan kerodong separuh ya intinya seperti itu untuk ngebentuk mental burung sogon bahan ya baik hijauan trotol maupun metalik caranya seperti itu untuk anakan sogon itu enak banget mentalnya cepat naik cepat jadi pastinya cepat ngelepar nantinya ya oke mantap selamat mencoba nanti jangan lupa hasilnya di share di komentar ya biar teman-teman yang lain bisa mencobanya juga oke ya mungkin itu aja untuk kali ini ya lebih jelasnya ya teman-teman bisa cek di video yang kemarin saya share lah di YouTube ya untuk rawatan sekat kodong salah tengah atau separuh ya saya akhiri dulu besok-besok kita lanjut lagi jangan lupa ngopi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam BSB bakul sokong prospek coy mantap hahaha waduh selamat menikmati